Halo teman-teman dari Car Vlog, apa kabar? Gue doain kalian semua, saya Ates Keluarga. Di hari ini, gue akan mereview dua buah Toyota Hilux yang sangat spesial. Keduanya sekilas sangat mirip, walaupun ada beberapa bagian yang menjadi pembeda. Dan kedua ini adalah Hilux generasi ke-8 yang di Asia Tenggara kita kenal dengan nama Hilux Revo. Jadi Hilux Revo ini mengalami dua kali facelift teman-teman. Sebelum facelift, mukanya seperti yang ada di samping gue ini. Tapi setelah facelift pertama di tahun 2017, walaupun desainnya juga udah lebih modern, sebagian orang lebih suka lagi, tapi sayangnya nggak masuk ke pasar Indonesia. Padahal, di facelift yang pertama, itu juga ada satu trim baru yang paling tinggi yang dinamakan Roco. Atau lebih lengkapnya Hilux Revo Roco. Lumayan panjang ya. Walaupun nggak masuk ke Indonesia, tapi akhirnya di facelift yang kedua tahun 2020, akhirnya masuk ke Indonesia. Tapi tetap, sayangnya yang trim tertingginya, yaitu Roco, nggak dibawa ke Indonesia. Jadi untuk yang di Indonesia yang tertingginya tetap Hilux yang tipe V. Sementara teman-teman, dua buah Hilux Revo tahun 2016 ini adalah salah satu atau salah dua Hilux yang secara konsepnya gue sangat suka, yaitu pre-runner. Jadi ngomong sedikit tentang pre-runner, sebenarnya pre-runner itu adalah sebutan untuk kendaraan yang digunakan untuk survei di kejuaraan balap di Amerika. Balapnya disebutnya desert racing. dan event yang paling terkenal itu adalah bahas ribu. Kalau teman-teman juga ada yang bingung, sebenarnya bahas ribu dengan Dakar itu bedanya apa? Kalau Dakar, itu adalah kejuaraan yang jenisnya atau cabangnya kita sebut rally rate. Dia itu berpindah negara dan merupakan kejuaraan yang berada di bawah naungan FIA. Tapi kalau desert racing, seperti misalnya kita ketahuin Baha atau misalnya ada kejuaraan lain seperti Min 400, dia adalah kejuaraan yang berada di bawah naungan institusi di Amerika Serikat atau asosiasi yang dinamakan SCORE. Ada juga Best in the Desert. Jadi pre-runner ini adalah konsep yang lahir di Amerika Serikat. Di mana mobil yang digunakan untuk pre-running ini, si pre-runner ini itu kebanyakan kurang lebih adalah versi lebih sopan dari mobil balap yang mereka gunakan. Dan kebanyakan ciri-cirinya itu mereka menggunakan pick-up, baik yang single cabin, yang extra cabin, atau yang crew cabin ya, double cabin. Tapi mereka memiliki suspensi yang nggak kalah sangarnya dengan yang dipakai untuk balap desert racing. Ambil contoh, misalnya dia untuk bagian suspensi travel lebih panjang. Dan dia untuk sumbu rodanya itu juga lebih keluar. Itu dia kenapa? Pre-runner ini biasanya salah satu ciri-ciri berikutnya dia menggunakan over fender yang lebih lebar. Lebih keluar lagi supaya untuk menutupi si sumbu rodanya yang semakin keluar. Seperti yang teman-teman ketahuin, Toyota Halux itu masuknya di segmen medium ya, medium pick-up. mau di Asia Tenggara, maupun untuk di Amerika misalnya. Tapi untuk di Amerika Serikat, ini teman-teman juga banyak yang nanyain. Sebenarnya bedanya Halux dengan Tacoma apa nih? Karena keduanya sama-sama berada di segmen medium pick-up. Jadi gini teman-teman, dulu itu Halux memang dijual di Amerika Serikat. Tapi karena kebijakan pemerintahan sekarang yang cukup menyulitkan Halux untuk dijual sana, akhirnya Toyota Amerika memutuskan untuk memproduksi langsung di dalam negeri yang sejenis dengan Halux. Tapi mereka menggantinya dengan nama Toyota Tacoma ya dengan sedikit perbedaan kayak misalnya di bagian mukanya dan beberapa fitur lainnya. Nah, sekarang saatnya kita untuk ngebahas secara detail modifikasi yang ada di kedua Toyota Halux ini. Kedua Toyota Halux ini adalah kendaraan milik dari GP Corner. Keduanya ini emang konsepnya pre-running walaupun menurut gue ada beberapa bagian di sini yang justru memperlihatkan konsep rally rate. Terutama rally rate yang ada di Asia Tenggara di medan-medan yang lebih banyak kayak hutan, lewat lumpur. Kayak misalnya salah satu contohnya penggunaan winds. Jadi kalau konsep pre-runner itu emang bempernya dia dibikin model pipa. Walaupun di mobil ini udah model pipanya itu agak sedikit lebih kompleks ya. Dia bahkan menyatu sampai ke bagian skid plate-nya. Sementara untuk Halux yang satunya ini konsep dari bemper depannya lebih seperti bemper-bemper Australia modern sekarang. Jadi bempernya ini menggunakan bemper keluaran dari Rival. Sementara untuk yang Halux ini ini bempernya custom di Weber. Selain itu teman-teman yang berikutnya adalah kalau kita ngomong untuk lampu tambahan atau lampu sorotnya. Kalau pre-runner itu sekarang banyak yang menggunakan lampu-lampu tambahan baik di bagian atas ataupun di bagian depan. Emang sekarang walaupun udah jamannya kita pakai LED light bar tapi masih banyak juga yang mempertahankan keklasikan dari kendaraan pre-runner dengan menggunakan lampu sorot yang bentuknya seperti pia ini teman-teman. Jadi masih modelnya yang lebih konvensional walaupun sekarang bentuk yang bulat gini udah ada yang pakai LED tapi ternyata kalau misalnya di luar saya banyak juga yang masih mempertahankan old school-nya dengan menggunakan yang model HID atau menggunakan halogen. Berikutnya teman-teman yang akan gue bahas untuk winds-nya. Kayak gue bilang tadi winds lebih menjadi konsep yang ada di kendaraan rally rate. terutama rally rate yang ada di daerah-daerah hutan tropis misalnya ya yang ada kemungkinan nyangkut di lumpur. Di yang Hilux ini menggunakan Warren Tabor sementara yang di Hilux sebelah sana itu menggunakan Warren VR Evo. Keduanya sama-sama winds tidur jadi kalau misalnya dimasukin atau disembunyiin ke dalam dia itu nggak terlalu memakan tempat seperti menggunakan winds yang berdiri. Ini di Hilux ini yang uniknya juga dia ternyata kita bisa ngintip ya. Tapi lucunya bukan buat tempat roller dari winds ya. Karena roller winds-nya posisinya nggak ketutup. Dia cuma untuk ngecek oh ada winds ya beneran ya. Ini cukup unik juga teman-teman dan gue ngeliatnya kalau misalnya dipakein winds yang posisinya di dalam kita nggak terlalu nambah yang namanya untuk approach angle. Sementara untuk skate plate-nya di mobil yang Hilux ini juga menggunakan skate plate aftermarket keluaran dari rival juga. Ini penting banget sih sebenarnya nggak ngomongin untuk yang rally rate atau yang pre-runner tapi emang sekarang ini kalau kita off-road salah satu bagian yang emang harus dilindungin adalah untuk undercarriage ya untuk bagian bawah sini. Jadi penggunaan skate plate apalagi yang sampai diterusin ke belakang untuk melindungin gearbox transfer case itu menurut gue menjadi satu hal yang penting. masih ngelanjut bahas untuk di bagian bodi-bodinya dulu tadi depan ini pake bumper ripal sementara untuk bagian side guard yang sekaligus berfungsi sebagai footstep-nya ini ternyata keluaran dari TRD. Ini cukup unik juga gue baru pertama kali ngeliat untuk si footstep TRD yang ini berasalnya dari Thailand. Jadi nggak cuma sekedar buat gaya-gayaan aja tapi emang judulnya untuk proteksi misalnya dari batu atau obstacle-obstacle lain yang ada di bagian samping supaya bagian bodi sininya nggak sampai ngerusak. Dan satu hal yang gue suka adalah untuk bagian overvendernya. Ini ternyata banyak juga teman-teman dari komunitas double cabin yang nanyain ini overvendernya custom atau aftermarket. Ternyata ini adalah aftermarket dari TRD juga. Jadi wajar aja kalau misalnya gue ngeliat dari awal bentukannya halus banget, rapi banget baik yang depan maupun yang belakang juga sama. Ini pakai keluarnya TRD juga overvendernya. Dan ini yang makin nguatin konsep dari pre-runner. Karena kayak gue bilang tadi dengan sumbu rodanya yang udah lebih keluar dia antara ditambahin overvender atau keseluruhan dari vendernya ini diganti yang lebih wide. Ya walaupun emang untuk Hilux-nya satunya emang sengaja pengen ditunjukin dari sumbu roda yang lebih keluar jadi gak dikasih tambahan overvender. Berikutnya teman-teman satu hal yang paling eye-catching dari awal gue ngeliat mobil ini adalah untuk velg-nya. Jadi velg-nya ini menggunakan braid wheels. Ini adalah velg keluaran dari Spanyol dan velg ini banyak dipakai untuk motorsport. Jadi kita ngomong untuk balapan kayak misalnya rally rate sampai balapan sirkuit ya di aspal dan berbagai jenis balapan lain. Ini salah satu yang leading-nya di dunia adalah velg braid ini. Bahkan kita ngomong sampai kejuaraan yang menurut gue paling kasar dan paling berat yaitu Dakar Rally itu juga banyak sekali yang menggunakan braid wheels. Cerita dikit teman-teman ini adalah opini pribadi gue gue adalah orang yang sangat seneng dengan rally rate. Teman-teman udah bisa lihat sekian tahun kebelakang kayaknya yang ada di otak gue itu impian gue adalah Dakar. Dakar, Dakar, dan Dakar. Salah satu velg yang mungkin udah lebih pasaran di Indonesia yang orang tahu adalah EvoCourse. Jadi saat EvoCourse masuk ke Indonesia itu ya orang langsung mikirnya apa ya ini velg Dakar banget. Padahal banyak juga velg lain seperti si Braid ini yang banyak berbicara di Dakar juga. Sementara kalau yang ada di Hilux ini ini tipenya adalah Windrace S tapi yang non-beatlock ukurannya 17 inch lebarnya 8 inch. sementara yang di Hilux ini dia sama-sama menggunakan Braith Wheels yang Windrace S juga tapi yang menggunakan beatlock. Jadi yang sistem beatlocknya ini juga unik teman-teman. Biasanya beatlock itu ada ring tambahannya cuma kalau yang ini dia itu nggak ada ring tambahan. Jadi tetap one piece tetap satu piece aja sehingga kelebihannya teman-teman dia kalau misalnya kita kayak balance itu dia lebih mudah. Dan kalau kita ngomong kecepatan tinggi pun juga kalau yang beatlocknya model seperti ini dia bisa lebih minim ya dari yang namanya geter ketimbang kalau yang pakai ring. Sementara kalau kita ngomongin bannya dia Hilux yang ini menggunakan Yokohama Geolander MT ukurannya 285-70 R17 sedikit sharing juga si Geolander MT ini menurut gue adalah salah satu ban yang boleh dibilang paling hening dan gripnya bagus kalau kita ngomongin di aspal jadi kadang-kadang kalau ada teman-teman ada yang nanya si ban MT yang untuk hariannya masih enak gak terlalu licin gue akan rekomen ban ini ya walaupun gak dibayar sih tapi jujur emang gue seneng banget sama Geolander MT dari jaman dulu bokap gue Speed Offroad pakainya ini gue udah ngeliat kayak wah ini kayaknya suatu saat mesti juga nih pakai Geolander MT sementara di Ahlux ini ban nya pakai BF Goodrich AT ukurannya 275-70 R17 sebenarnya teman-teman kalau kita penggunaannya itu lebih banyak juga untuk on-road nya orang-orang emang banyak yang pilih AT dan itu emang terbukti benar kalau MT kan kita lebih banyak kalau porsian off-road nya itu lebih lebih dominan ya ketimbang dipakai hari-hari tapi menurut gue ada salah satu lagi kelebihan dari menggunakan BF Goodrich dengan konsep seperti ini kenapa? karena BFG ini dia sangat relate sekali atau sangat terkait sekali dengan yang namanya Desert Racing jadi emang kalau di Amerika sana salah satu ban yang paling suka dipakai dari zaman dulu adalah BF Goodrich jadi mungkin kalau sebagian orang-orang masih melihat BF Goodrich itu emang keren untuk gayanya tapi sebenarnya untuk performanya juga nggak bohong ya jadi menurut gue ini sangat cocok dipakai di mobil yang style-nya pre-runner maupun juga untuk yang rally rate lanjut ke bagian belakang kalau konsep mobil pre-runner atau rally rate sekalipun itu biasanya yang lebih wah justru bukan kita ngomongin untuk bampernya tapi melainkan apa yang dibawa di bagnya tapi kalau di mobil ini ini untuk bagian belakangnya bampernya juga udah diganti menggunakan bamper custom ini sama buatan dari Weber Custom juga dan nggak cuma sekedar bamper aja untuk melindungi bagian belakang plus juga ada dudukan untuk sukelnya tapi ini sekaligus melindungi juga bagian pipi belakang dari bag ini dia ini adalah salah satu bagian yang kalau misalnya kita off-road itu sering bonyok teman-teman maksudnya ya bukan pasti ya bukan udah pasti bonyok tapi rentan yang namanya bonyok di bagian sini itu dia pelindung dari apa namanya pipa seperti ini misalnya ini sangat nolong banget walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin untuk konsep pre-runner kita kalau pre-runner itu emang lebih kebanyakan tuh di desert ya di gurun-gurun gitu emang gak perlu ada perlindungan samping tapi di mobil ini emang kombinasi aja sih jadi ada beberapa konsep yang di luar pre-runner salah satunya adalah salah bumper belakang tapi gue mau berbagi tips teman-teman kalau teman-teman ada yang pengen modif mobilnya menjadi gaya pre-runner atau rally rate itu bisa juga menguatkan aksennya dengan yang namanya naro ban serep lebih dari satu biji di bak itu ganteng keren dan orang langsung lihatnya kayak mobil yang ikut-ikutan Dakar ya atau AXKR gitu ya cuman modalnya kita harus punya velg dan ban lebih dari lima piece ya supaya bisa taruh dua biji di belakang atau tiga biji dan gak sekedar buat ban serep aja biasanya kalau mobil-mobil kayak rally rate gitu atau pre-runner kita juga bawa segala macam spare part mau serep kopel as roda bahkan kayak oli-oli karena kendaraan ini juga akan menjadi kendaraan yang apa namanya boleh dibilang harus bisa mensupport dirinya sendiri jadi dongkrak dan temen-temennya itu juga tetap dibawa apalagi kalau kita ngomong survei lagi pre-running jaraknya bisa ratusan kilometer berikutnya kalau kita ngebahas untuk mesin Hilux ini keduanya sama-sama menggunakan mesin yang 2KD FTV mesin 2KD ini emang lebih jarang untuk yang di Hilux Revo karena mayoritas sampai yang udah ke tahun sekarang itu lebih banyak yang menggunakan 2GD jadi mesinnya sama-sama menggunakan 2KD yang beda cuma satu bersih yang satu cemong jadi bisa kelihatan ini bisa aja jadi contoh untuk polis detailing before dan afternya kurang lebih seperti ini ya walaupun ini juga semi-semi dekil juga apalagi nanti kalau kita udah tes ya kita sumbang lagi beberapa lumpurnya disini temen-temen nah ngomong-ngomong mesin 2KD di kedua Hilux ini ternyata keduanya emang udah di-refless udah ditambahin intercooler keluaran dari 4Root Industries dan kalau untuk yang di Hilux sebelah kanan gua ini masih ditambah sama extra fan keluaran dari SPAL setelah udah di dyno kurang lebih tenaganya di sekitar 255 HP sementara torsinya 570 Nm luar biasa apalagi kalau kita ngomong ini emang bukan dipakai untuk drag race ini emang penggunaannya ya lebih untuk casual entah harian atau untuk off-road dan kalau kita mau gaya-gayaan dengan style yang pre-running kita coba kebut sliding segala macem menurut gua sih powernya udah lebih dari cukup untuk kita bisa have fun dengan Hilux ini ya jadi untuk modifikasinya keduanya menurut gua masih sama-sama lebih dari cukup tapi gak terlalu berlebihan dimana ubantu menurut gua masih cukup reliable jadi kita untuk ngomongin maintenance-nya gak terlalu pusing juga oke sekarang saatnya kita ngolong temen-temen dan untuk bagian EFS-nya atau independent front suspension-nya ini juga menjadi item yang paling gokil di mobil ini jadi di Hilux ini menggunakan Total Chaos Fabrication Total Chaos itu adalah aftermarket dari Amerika Serikat yang ngebikinin parts kaki-kaki temen-temen salah satu yang terkenal bahkan banyak dipakai sampai ke Dakar pun adalah si kit dari Total Chaos Fabrication ini jadi dia ada macam-macam untuk segala macam mobil termasuk untuk Hilux dia juga bikin kit-nya apa yang ngebedain jadi untuk lower arm-nya dia udah menggunakan yang bahan kromoli bahan kromoli ini dia itu selain lebih kuat dan juga lebih ringan jadi bahan bawahnya kromoli yang atasnya juga kromoli selain itu temen-temen dia untuk track width-nya atau lebar sungguhnya juga lebih keluar lagi temen-temen itu dia kenapa si bannya jadi lebih nongol keluar lagi tapi selain itu dia juga ngangkat si suspensinya atau lift up lagi sebanyak 2 inci kalau pakai si Total Chaos fabrication ini dia kita dapat travel yang lebih panjang dapat lebih ringannya dan dapat lebih kuat serta lebih stabilnya karena lebih lebar jadi selain bahan kromoli dia itu untuk ball joinnya menggunakan uniball nih uniball jadi dia bahannya ada stainless steelnya disini dan dia itu selain anti korosi dia itu juga lebih kuat dan juga dia lebih fleksibel sehingga kalau traveler molar ini gak bakal ketahan kayak pakai ball join biasa jadi bagian yang diganti bagian upper arm bagian lower arm dan beberapa bagian penunjang lainnya sementara untuk shock breakernya ini pakai fox racing shock dia yang bodinya 2,5 inci travelnya 8 inci jadi Total Chaos ini dia itu sudah siap untuk pakai 2 buah shock teman-teman ini sementara masih dipasang satu tapi kalau sudah dipasang dua-duanya yang satunya ini coil over shock yang sebelahnya lagi pakai bypass shock wah itu buat jumping udah enak banget teman-teman itu buat bagian depan sementara kalau bagian belakang dia itu tetap mempertahankan sistem pair down teman-teman ini dia dia masih pakai pair down cuma bagian lembaran yang nomor 2 ini kayaknya ini sudah dilepas supaya dia bantingannya lebih sesuai lagi tapi ini emang masih dalam tahap progress kalau kita ngomong untuk pair down karena nanti rencananya ini masih akan dioptimalin lagi sementara untuk bagian anting pairnya ini menggunakan aftermarket juga teman-teman tapi kayaknya ini juga mau diganti lagi supaya lebih optimal lagi sementara kalau kita ngomong shock breakernya sama-sama pakai fox tapi yang emulsion dan ini shock foxnya tetap dilengkapin dengan reservoir bagian sini sementara untuk hidup yang satunya ini juga sama teman-teman jadi pakai long travel armnya dari total chaos juga konfigurasinya persis sama termasuk juga untuk shock breakernya jadi emang kalau misalnya ngomongin untuk konsep pre-runner atau rally rate itu di kebanyakan double cabin salah satu yang menjadi favoritnya adalah untuk TFS-nya atau suspensi depannya menggunakan total chaos itu wajar aja itu jadi impian banyak orang termasuk saya ya siapa tahu nanti bisa pakai oh iya ngomong-ngomong di Fortuner punya TTI dan TRD Indonesia yang sempat saya test drive itu juga sama menggunakan total chaos fabrication juga untuk si suspensinya oke teman-teman saatnya kita buat nyobain salah satu Hilux-nya dan karena ini konsepnya pre-runner kita harus sedikit nyobain dulu buat manuvernya sekitar sini wah tadi sempat ngelibas gundukannya di situ tapi lumayan juga berasa long travel-nya bikin si bodinya miringnya nggak terlalu parah ya soalnya kalau kita ngomongin masih pakai si suspensi aslinya pas kena gundukan tadi itu langsung bodinya miring seada-adanya kita coba lagi asik 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 nah teman-teman ini di salah satu Hilux-nya ternyata ada modifikasi khususnya yang dinamain anytime locker jadi seperti kita ketahuin di Hilux ini kan dia ada lockernya tapi lockernya itu nggak bisa diaktifin dalam mode 2H atau 4H ya bisanya di 4L aja jadi dengan anytime locker ini di 2H pun bisa dan di kecepatan di atas 60 km per jam ternyata tetap dia bisa engage terus jadi ngunci terus beda sama kayak kalau aslinya ya begitu dia udah di atas 60 km per jam dia bakal ngelepas sendiri untuk safety-nya tapi ya kalau kita ngomong buat penggunaan misalnya beneran mau dipakai buat pre-running itu ya dia kita mestinya tetap bisa terus aktif dalam keadaan di atas 60 km per jam ya oke wah total kontrol banget temen-temen total kontrol banget bahkan pas gue lewat jalan keriting disini gak cuma emang berasa long travel-nya tapi clearance-nya juga oke karena salah satu hal yang tricky masalah kita ninggi-in bodi dengan udah tambah aksesoris bumper after market segala macem salah satu yang jadi kendala adalah gimana caranya buat si bannya tetap kondisinya clear gak ada gesrot sama sekali oke kita menanjak disini karakter mesin 2KD salah satu mesin favorit yang diapain aja cukup mudah dan kita sekarang akan nyobain kalau main artikulasinya dalam keadaan slow speed oke gue mau nyobain artikulasi disini kita bikin ban kiri depan yang neken ban kanan belakang neken sedikit mentok bagian belakangnya tapi travel-nya panjang banget bagian depan kita cobain lagi ya oke oh gak terlalu ngegantung ternyata kalau dari luar lumayan berasa ya si EFS depannya pakai total chaos jadi pas artikulas ya oke teman-teman kita nyobain di bagian depan sana kita maju lagi kita cobain lagi gue pengen flexing lagi di bagian sini teman-teman gue akan coba buat naikin ban kanan depannya oh lumayan sih masih rata bodinya kita potong lagi ke kiri kita tekuk lagi ya kita bikin bagian kiri belakang yang angkat naikin lagi oke wah enak banget masih tergolong rata bodinya sih oke biasanya disini gue ngambil rata-rata aja teman-teman ini mau gue coba miringin kita hajar lagi sini oke tekan kiri depan kiri belakang gantung oke jarang-jarang pake si total chaos ini buat main adventuran pelan-pelan biasanya dipake buat balap kayak rally ride gitu untuk speed off-road ini kita pake ngeraya pelan-pelan gue akan cobain lagi teman-teman oh ya ngomong-ngomong gue baru ingat ya dari tadi di belakang ada motor diikat dibak oke teman-teman sekarang kita main becek-becek kan emang bukan habitatnya buat main yang lumpur gini tapi kayaknya ada yang kurang kalau kita gak nyobain hihi hihi kita geser kesini oke kita lanjut lagi ke depan kita coba udahlah mengelautin oke teman-teman akhirnya kelar juga kita nge-review tata high look jp corners dengan konsep pre-runner slash rally raid ini kita cobain disini satunya lagi ternyata lagi dicoba disana tuh penasaran juga buat ikutan dan ini yang paling penting juga ternyata masih aman ya si motor yang kita bawa di bug ini ikutan dekil juga nih dia nah teman-teman overall yang gue impress salah satunya adalah untuk racikan pernya bagian belakang per daunnya dan yang pastinya emang sih long travel kitnya total chaos ini ya jadi yang paling berasa itu bukan cuma travel lebih panjang tapi sih handlingnya itu lebih enak sama salah satu salah satu yang juga jadi kelebihannya kalau kita main di yang ada lubang-lubang dalam alur air gitu si kakinya udah molor atau jatuh kemana-mana tapi bodinya masih tetap bisa lempeng oke paling segitu dulu teman-teman buat sekarang terima kasih buat JP Corners udah boleh nge-review sambil juga test drive 2 unit Hilux ini selamat sihat buat teman-teman semua kita ketemu lagi di video berikut ya dadah